Salam cerdas, salam rahayu, 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 sakung, tumati, matur sembah nuun khususnya buat teman-teman semuanya yang selalu support, selalu dukung channel-channel saya semoga pancenengan semuanya selalu diberi kesehatan, keperkahan, kemurahan rezeki, kemakmuran dari Tuhan dan alam semesta, setiap orang hidup selalu menginginkan keajaiban datang dalam hidupnya menginginkan segala keinginannya terwujud, tercapai dan menginginkan segala keperkahan dalam keluarga entah itu dari perekonomian, usaha, bisnis, dan cita-cita untuk anak dan cucunya berbagai macam tirakat dilakukan oleh orang-orang untuk mewujudkan atau menciptakan keajaiban dalam hidupnya dengan berpuasa mandi malam datang ke makam-makam meminta doa ke para sesepuh-sesepuh kesana kemari untuk mewujudkan segala keinginan dalam hidupnya nah pada kesempatan kali ini saya ingin membuka sebuah rahasia kepada panjang dengan semuanya bagaimana kita bisa cepat mewujudkan atau mendatangkan keajaiban dalam hidup kita tirakat apa yang terbaik agar kita cepat mendatangkan keajaiban itu disini sebenarnya tirakatnya sangat simple tetapi panjang dengan harus rutin dan sering melakukannya sering melakukannya maksimal 41 hari setiap malam harus setiap malam konsekuen waktunya konsekuen keinginannya satu saja dan dilakukan maksimal 41 hari kita tidak pakai puasa tidak pakai mantra tidak harus beli ini, itu, ini, itu pakai minyak, pakai ini tidak ada tidak pakai amalan apa-apa tidak ada cukup sekali tahan nafas ucapkan keinginan panjenengan dan tunggu hasilnya nah, pernapasan ini pernapasan mana yang kita lakukan sering saya ungkapkan kepada panjenengan bahwa pernapasan itu ada empat titik bahwa perut, perut, dada, dan kepala pernapasan kepala ini kita menahannya di rongga otak kita nah, di sini yang saya ingin bagikan panjenengan yaitu pernapasan kepala dengan tarik nafas dari hidung simpan di kepala ucapkan impian ataupun tujuan hidup panjenengan apa yang ingin sampean peroleh itu di pikiran panjenengan bukan di dada tapi di pikiran panjenengan ucapkan di situ setelah selesai mengucapkan sampean buang nafas lewat hidung lagi harus konsekuen keinginannya jangan berubah-rubah satu saja sampai keinginan itu terwujud dan lakukan sampe maksimal 41 hari kalau kekuatan pikiran panjenengan ini besar gak sampe tujuh hari bisa terwujud logika ini sebenarnya di saat kita sering melakukan ataupun mengucapkan sesuatu dalam pikiran kita itu akan menjadi memori pikiran kita di saat energinya besar maka sinyal ataupun frekuensi pikiran kita itu juga akan mudah menyambungnya kepada orang lain ataupun alam semesta jadi saat sampean sering mengulang-ulang sugesti pikiran jenengan dan kekuatannya semakin besar semakin besar semakin besar kemungkinan nyangkut kepikiran orang-orang sangat besar karena di saat kita menginginkan sesuatu yang mendatangkan sesuatu itu pasti orang lain tidak mungkin tiba-tiba datang sendiri dari langit pasti ada yang mengantarkannya nah tugas kita di saat kita menginginkan keajaiban dalam diri kita ataupun keinginan kita terwujud berarti kita bagaimana pikiran kita ini tersambung dengan orang-orang yang akan mengantar kepada kita ini sebenarnya disitu konsepnya bukan sakti ini ini real banget karena kita pakainya adalah kekuatan pikiran bukan pakai rasa kalau pakai rasa mungkin sampai depan rumah sudah hilang rasa sampean itu kan mayoritas terbesar yang bisa merasakan adalah diri dengan sendiri orang lain itu harus dikasih tahu dulu harus diceritakan dulu harus di ini dulu baru tahu perasaan jenengan tapi kalau energi pikiran jenengan frekuensi pikiran jenengan tanpa jenengan bercerita ke orang lain di saat sampean terhubung nah ini konsepnya kayak ilmu kebatinan ini itu mereka juga akan tergugah dengan sendirinya makanya di saat kita menginginkan sesuatu contoh untuk pelarisan dagangnya berlaris apa yang dijual cepat laku segala hajat panjengan nah ini tugas kita hanya itu menyampaikan sugesti kita kepada yang lainnya nah itu alatnya yang bisa digunakan hanyalah frekuensi pikiran kita karena dalam tubuh kita ini yang memiliki gelombang itu adalah pikiran hati ini tidak punya gelombang yang punya adalah pikiran kita makanya kita harus sering melatih kekuatan energi pikiran kita maka di saat sampean sering melatihnya dan energi sampean full kuat maka apapun yang sampean pikirkan pikirkan itu akan terwujud berlatihlah sampe 41 hari maksimal lakukan setiap malam konsisten satu saja tujuan gak usah banyak-banyak setelah terwujud baru tujuan yang lainnya silahkan dicoba di rumah masing-masing dan doa saya apapun yang panjendengan inginkan yang sampean hajatkan terwujud diwujudkan oleh tuhan dan alam semesta salam cerdas salam rahayu sakung tomate